. Peluang Bali United masih terbuka, wajib habis-habisan hadapi Stalion Laguna. Bali United menghadapi juru kunci grup GIFC Cup 2023-2024. Stalion Laguna di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Rabu, 29 November 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bali United punya ambisi untuk memenangkan pertandingan kali ini untuk bisa mengamankan posisi ke semifinal IFC Cup 2023-2024 zona Asia Tenggara. Saat ini, Bali United bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi empat poin. Pelatih Bali United Stefano Cugurra pun memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa mengalahkan Stalion Laguna yang menjadi tim terlemah di grup G. Jika menang, Bali United akan mengumpulkan tujuh poin. Praktis peluang Bali United pun masih terbuka di laga terakhir menghadapi Terengganu FC. Bali United wajib meraih kemenangan, sebab hanya peringkat pertama dari tiga grup zona Asia Tenggara yang berhak lolos langsung ke semifinal. Sedangkan satu runner terbaik juga berhak lolos ke fase semifinal. Jordi amat main penuh. Johor Darul Tazim dicukur Kawasaki Frontale 0-5. Kawasaki Frontale menang telak 5-0 atas Johor Darul Tazim, JDT, di matchday kelima grup I Liga Champions Asia 2023 hingga 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Todoroki Athletic Stadium, Kawasaki, Jepang. Selasa, 28 November 2023, sore waktu Indonesia Barat, kemenangan ini membuat tim asal Jepang itu semakin perkasa di puncak kelas Aemen sementara grup I dengan koleksi 15 poin. Sedangkan JDT harus puas berada di posisi tiga dengan koleksi enam angka. Kawasaki Frontale yang tampil di hadapan publiknya sendiri cukup mendominasi laga ketimbang JDT sejak menit awal. Pasukan Toru Oniki itu berhasil membuka keran golnya dengan cepat pada menit ke-8 lewat gol yang dicetak Akihiro Ienaga. Akan tetapi, tim yang dinahkodai Esteban Solari itu juga kesulitan untuk menjebol pertahanan kokoh yang dimiliki Kawasaki Frontale. Hingga pertandingan berakhir JDT tak mampu mencetak satu gol pun, Kawasaki Frontale menang 5-0 atas klub berjulukan Saturn Tigers itu. Persib boyong mantan penyerang Juventus Stefano Beltram, tapi cuma dikontrak enam bulan. Persib Bandung kembali bermanuver pada hari terakhir bursa transfer putaran ke-2 BRI Liga 1 2023-2024. Tim berjulukan Pangeran Biru itu mendatangkan Stefano Beltram. Persib Bandung mengumumkan kedatangan Stefano Beltram lewat akun media sosial klub pada Selasa, 28 November 2023, siang waktu Indonesia Barat. Stefano Beltram menjadi pemain asing kedua yang direkrut Persib Bandung di lantai bursa paruh musim. Sebelumnya, Pangeran Biru lebih dulu meresmikan keeper asal Filipina, Kevin Mendoza. Namun, Stefano Beltram hanya mendapatkan kontrak jangka pendek dari Persib Bandung. Pemain berpostur 183 cm itu diikat selama enam bulan. Sebelum bergabung dengan Persib, Stefano Beltram berstatus tanpa klub. Ex-timnas Italia U20 ini dilepas tim Portugal, CES Maritimo, pada musim panas 2023. Bambang Pamungkas tak setuju Shintayong dipecat dari Timnas Indonesia. Ini alasannya, legenda Indonesia, Bambang Pamungkas, tak setuju jika Shintayong dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia ketika kontraknya berakhir pada Juni 2024. Dalam pandangan BP, Sapaan Akrab Bambang Pamungkas, mengganti pelatih bukanlah solusi. BP berpandangan seperti ini karena memiliki pengalaman sewaktu memperkuat Timnas Indonesia sebagai pemain pada 1999 hingga 2012. Dalam periode tersebut, ada belasan pelatih yang menangani Timnas Indonesia, namun tak ada yang benar-benar memberikan perubahan, Bambang Pamungkas tak mau kejadian yang menimpa Louis Mia kembali di alami Shintayong. Pada 2017 hingga 2018, Timnas Indonesia mendapatkan progres yang positif di bawah arahan Louis Mia. Namun, di akhir 2018, posisi Louis Mia sebagai pelatih Timnas Indonesia dicopot dan tongkat estafet diberikan kepada Bima Sakti lalu Simon McManamy. Hasilnya, Timnas Indonesia gagal lolos fase grup Piala AFF 2018 dan hancur lebur di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Persib resmi gaed keeper Timnas Filipina dari Klub Malaysia. Persib Bandung resmi mendatangkan keeper asing baru, Kevin Ray Mendoza Hansen, untuk menambah kekuatan pada putaran kedua beri Liga 1 2023-2024. Keeper kelahiran 29 September 1994 itu sebelumnya membela Kuala Lumpur FC di Liga Super Malaysia sejak 2021. Kehadiran Kevin menambah kekuatan penjaga gawang tim Maung Bandung yang sebelumnya dihuni Teja Paku Alam, Reki Rahayu, Fitrul Dwi Rustapa, dan keeper muda Jebolan Akademi Persib Bandung, Putra Sheva Sanggasi, Kevin Ray Mendoza merupakan pesepak bola berdarah Denmark dan Filipina. Pemain berusia 29 tahun itu memilih keluarga negaraan Filipina dan membela tim nasional negara tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.